Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Asyadu'ala ilaha illallah wa daulah syarikalah Wa asyadu'ana muhammadan abduhu wa rasuluh amma upadu Sahabat SMPH TV lah Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda Bahwa Jibril datang kepada beliau dan berkata Ya Muhammad hiduplah semaumu Sesungguhnya engkau akan mati Cintailah siapa yang engkau suka Sesungguhnya engkau kelak akan berpisah dengannya Berbuatlah sekehendak hatimu Sesungguhnya engkau akan diberikan balasan Ketahuilah sesungguhnya Kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malamnya Dan kemuliaannya pula terletak pada rasa Tidak butuhnya kepada manusia Dikutip dalam silsilah As-Sohihah nomor 831 Sahabat SMPH TV lah Kemuliaan seorang mukmin, orang beriman Terletak pada sholat malamnya atau qiyamul layil Qiyam artinya berdiri, al-layil artinya malam Qiyamul layil bermakna mendirikan sholat di malam hari Sholat sunnah yang kita kenal sebagai tahajud di hari-hari biasa Atau tarawih di malam-malam Ramadan Begitu luar biasanya keistimewaan qiyamul layil Sampai dalam satu hadis yang lain Riwayat termiji Rasulullah SAW bersabda Hendaklah kalian melakukan sholat malam Karena sholat malam adalah kebiasaannya orang-orang soleh Yang bisa mendekatkan diri kita kepada Tuhan kita semua Dan menghapus keburukan-keburukan Serta mencegah dosa Sahabat SMPH Tefillah Qiyamul layil Dilaksanakan di hari biasa pun sudah istimewa Karena itu adalah amalannya orang-orang soleh Apalagi di bulan yang mulia ini Di bulan Ramadan Kita mengharapkan pahala yang sebesar-besarnya Ketika bulan yang penuh magfiroh Dibukakannya begitu besar Ruang untuk kita mendapatkan banyak keberkahan Maka melaksanakan Qiyamul Ramadan Sama halnya seperti melaksanakan Saum Ramadan Begitu dalam hadis Riwayat Bukhori dan Muslim Barang siapa yang melakukan Qiyamul Ramadan Karena iman dan mencari pahala Maka dosa-dosanya yang telah lalu Itu akan diampuni Semangat Tarawih Jangan samakan dengan semangat Tarawih Semangat Tarawih Artinya semangat untuk melatih diri Bisa berdiri melaksanakan sholat malam Meskipun mungkin setelah Bada Isya Nanti di hari-hari biasa Kita bisa terbiasa dengan tahajud Siapa yang sholat bersama imam Sampai ia selesai Maka ditulis untuknya pahala Qiyam Satu malam penuh Ini bermakna Sholat sunnah Yang bisa dilakukan berjamaah Salah satunya adalah sholat malam Atau sholat Tarawih di bulan Ramadan Hadirin sahabat SMPHT Villa Mari bersama-sama Meramaikan malam-malam Ramadan dengan ibadah Menghidupkan malam-malam Sepuluh hari terakhir dengan ibadah Dan yang paling pasti dengan Qiyamul Lail Kita raih magfirahnya Lebih dekat kepada Allah Untuk menghapus keburukan Serta mencegah dosa-dosa kita semua Akhirul kalam Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan Untuk bisa melaksanakan Qiyamul Lail Baik di bulan Ramadan Maupun dilanjutkan Di bulan-bulan lainnya Akulu kolihada Wa astagfirullah li walakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh